Pemirsa layanan kesehatan bagi warga miskin tampaknya belum seluruhnya menyentuh sasaran. Salah satunya Made, kakek 78 tahun warga RT 17 Lamaru Balikpapan Timur ini, sudah 5 tahun tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot berukuran 2x2 meter. Hingga kini kakek yang tengah menderita sakit tersebut tidak mampu membeli obat. Sejak 5 tahun yang lalu, Made yang berusia 78 tahun kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan, tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot di salah satu sudut jalan kecil di kawasan RT 17 Lamaru. Made yang kerap disapa pak tua oleh masyarakat setempat ini mengaku sudah tidak memiliki keluarga. Aktivitas sehari-harinya pun hanyalah menanam buah di sekitar gubuk tempat tinggalnya, lalu kemudian menjual hasil tanamannya di pasar tradisional manggar dengan bersepeda. Namun saat tim liputan Balikpapan TV bersama warga berkunjung ke gubuk kakek tua tersebut yang hanya berukuran 2x2 meter, pria yang hidup sebatang kara itu dijumpai dalam kondisi sakit. Badannya terkulai lemah dan tidak mampu berkomunikasi dengan jelas. Obat yang dibutuhkannya pun tidak mampu ia beli lantaran tidak memiliki uang. Sudah lama di sini pak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Kerja sehari-harinya apa kesannya? Biasanya sih nanam-nanam singkong, pisang. Kebetulan penjualannya kadang pakai sepeda ke manggar. Tidak ada keluarganya pak ya? Tidak ada, menurutnya tidak ada keluarganya. Ini sakit ya pak? Sakit ya, kadang gitu. Kalau umpamanya laman tidak terlihatan, berarti dia di rumah itu sakit. Sekarang ini kan kita tiba-tiba ke rumahnya atau taunya orangnya sakit. Tidak hanya tidur tanpa penerangan listrik, selama ini Mada terkadang mendapat uluran tangan berupa kopi ataupun makanan dari warga yang merasa kasihan dengan keadaannya. Warga berharap agar ada bantuan dan perhatian pemerintah terkait dengan kondisi kehidupan Mada yang jauh dari kata layak. Sofian Jufri, Balikpapan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!